Dan ini masih soal keluarga juga ya, kebersamaan dengan anak adalah momen yang paling membahagiakan untuk orang tua. Apalagi ketika kedua orang tuanya sama-sama sibuk nih, seperti pasangan selebriti yaitu Lembu dan Masayu. Ya, seperti kali ini Inmar, mereka akan berbagi cerita saat-saat mereka bersama sang buah hati tercinta, yaitu Samara Anaya Amandari. 5 tahun menjalani bahtera rumah tangga, Lembu, Wiworo, Jati, dan Masayu, Anastasia jarang terlihat bersama. Karena kesibukan masing-masing, membuat keduanya selalu berusaha memanfaatkan waktu mereka untuk bisa jalan bareng, termasuk di saat pekerjaan yang kebetulan mereka jalani bersama baru-baru ini. Apalagi sejak kelahiran putri kecil mereka bernama Samara Anaya Amandari, yang mau nggak mau akhirnya sering dibawa kemanapun mereka pergi. Samara yang masih berusia 4 tahun juga kelihatan enjoy ngikutin papa-mamanya. Berikut kebersamaan keluarga kecil Lembu dan Masayu. Berikutnya aku abis ini aku masih ada 3 kerjaan gitu kan, maksudnya karena waktuku kemarin kan aku lagi syuting-syuting terus, lagi kerja terus sampai akhir bulan November ini. Jadi maksudnya gimana pun caranya gitu, aku juga harus punya quality time sama anak gitu kan. Jadi kalau aku kerja sekarang gitu, misalkan kerja yang kayak cuma sebentar-sebentar gitu, aku pengen bawa gitu karena nggak mau kehilangan momen sama dia gitu. Maksudnya di saat aku libur, di saat apa gitu, kemanapun aku pergi pasti Samara aku bawa. kan namanya suami istri itu kan pastikan harus ada bagi tugas lah istilahnya gitu. Bagi tugas. Jadi di saat aku kerja kadang-kadang misalkan aku siang gitu kan, aku kerja nya siang, aku bisa Samara-Samara gitu. Kalau misalkan aku pulangnya malem, lembu kan kerja nya kantoran. Itu kalau dia cepet, baru gantian. Jadi ya bagi-bagi tugas aja gitu namanya. Maksudnya namanya kalau suami istri kan as a partner gitu, ya harus saling ini lah, saling ganti gantian. Dia udah pinter, baca doa, kemarin itu pengen ngasih ke Haji ya sayangnya, iya. Baru masuk, baru 4 bulan, jadi lagi proses sih bangun pagi, lagi mulai bermain sama temen-temen yang lebih banyak, terus punya seragam, dia bangga banget sama seragamnya. Jadi ini yang jadi atributnya kalau sekolah, yang membedakan dia sama temen-temen yang lain, gue punya seragam. Jadi dia semangatnya sekolah agak tinggi, mumpun bangun paginya agak-agak sulit. Kalau bangun pagi agak-agak mesti berantem dulu. Iya, sudah bangun pagi ya? Tapi sekarang enggak pinter ya, udah baik. Udah nggak pikir nangis kalau bangun sekolah ya. Sekali ringan. Enggak, sekali ringan. Paling kalau misalkan sering ribut itu masalah, jam tidur. Itu yang sering bikin berantem itu jam tidurnya dia gitu. Karena misalkan lembuk ulang jam berapa gitu, pulang kantor. Pengen main sama anaknya gitu. Sementara ini anak harus tidur cepet. Tidur jam 10, eh jam 10 paling lama dia. Jam 10 udah paling malem, harus tidur. Karena dia harus bangun pagi. Dan maksudnya kita berdua sangat tahu kalau misalkan dia bangun pagi, itu pasti cranky-nya setengah mati gitu. Wah drama banget lah pokoknya drama, drama princess. Bukan drama queer, drama queer ibunya. Jadi maksudnya kalau misalkan... Jadi kalau misalkan berantem ya paling gara-gara itu gitu. Jadi kadang-kadang mbaknya angkat gitu. Aku perlu angkat gitu. Sementara ini satu... Ntar dulu lo belum main, belum main. Anaknya betul ke sekolah, tidur. Gitu. Aku yang lebih tegas sih kalau masalah kayak jam tidurnya dia gitu. Kalau kita berdua... Ada salah satu yang marah, ada salah satu yang marah. Misalkan lembu yang marahin, aku yang ngenangin. Gitu. Kalau aku yang marahin... Kalau misalkan aku yang marahin, lembu yang ngenangin. Gitu. Jadi harus bagi tugas, harus balance semuanya gitu. Jadi nggak bisa dua-duanya marah. Itu nggak boleh gitu. Setuju deh sama ibu muda yang cantik ini ya. Hehehe. Nah, mumbung kalian berdua juga masih muda nih. Kapan ya rencana kasih adik untuk Samara? Eee... Kalau dibilang nambah sih rencana mungkin ada ya. Cuma nggak dalam orang dekat. Karena jujur aku baru keluar ASI itu tahun lalu. Lepas tahun lalu gitu. Hampir dia tiga tahun. Jadi maksudnya masih... Gitu. Maksudnya masih ini banget lah gitu. Masih capek. Karena dia kan nggak dibotolkan langsung gitu. Jadi kayak kemarin-kemarin tiap kali aku syuting... Aku selalu bawa dia kemana pun. Mau keluar kotak, kayak gitu. Mau dalam kotak gitu. Aku selalu bawa dia karena dia akhirnya langsung. Wah, luar biasa sekali keluarga kecil ini ya. Walaupun orang tuanya sibuk ya. Mas Sayu sibuk, lembu sibuk. Tapi tetap mereka punya quality time untuk sang anak. Jadi prioritas harus seperti itu dong. Iya dong. Dan saya kalau misalnya ngeliat Instagramnya mereka berdua... Mereka tuh selalu memposting kegiatan-kegiatan anaknya gitu. Kayak first day school. Iya, first day school. Difoto nih Samara seperti apa. Dan selalu senang gitu ngeliat aktivitas mereka... Bersama anak-anaknya gitu ya. Lucu ya. Kamu harus niru tuh ya. Kamu belajar dari pasangan tadi. Kompak banget. Jadi nanti sebelum kamu juga memilih rumah tangga, punya anak... Kamu juga harus belajar sama mereka. Doain aja ya, Defe. Iya. Amin.